selamat menikmati itu penanaman bunga kol bunga kol larisa bunga kol larisa F1 lahan bekas bunga kol, cuma disini kemarin bayasan cangkul, hanya bayasan cangkul dikasih poskanya 120 kg kapur dolomitnya 12 bantal, berarti sekitar 3 gintal, ini untuk lahan 100 subin ini jenuh perawatan pun tidak saya rapikan, hanya bayasan cangkul saja teman-teman nah di kesempatan ini lahan ini, yaitu bayasan akan melakukan proses penanaman timun timun di musim penghujan dan juga di lahan bekas teman-teman, nah disini seperti biasa ada pamingun yang membantu pekerjaan bayasan selalu, nah oke untuk proses penanaman disini bayasan menggunakan benih dari pertiwi ya merk dagang mira mira dari pertiwi ya betul teman-teman ini, bayasan akan berbagai tips secaranya penanaman yang benar dan baik agar terhindar dari serangan semut orang-orang dan juga lalat bibit teman-teman penanamannya langkah banyak jika ditanam biji ini kan bayasan tanam biji ya dicampur dengan insektisida marsal nah itu insektisida marsal dicampurkan di bibitnya di benihnya maksudnya kira-kira saja pokoknya diaduk sampai merata agar menghindari dari serangan semut teman-teman kadang baru penanaman sudah di ambil semut dan juga orang-orang teman-teman dan itu penting sekali jika penanaman biji dicampur dengan insektisida marsal dicampurkan saja langsung ke ini kira-kira saja teman-teman ini memang untuk perlakuan benih ya sedikit lagi untuk perlakuan benih teman-teman stop nah seperti itu nah itu untuk bisa untuk timun bisa juga untuk apa namanya jagung bawang merah juga bisa jagung kedelai padi untuk perlakuan benih jadi dicampurkan di benih agar tidak dimakan oleh kalau untuk tanaman padi tidak dimakan oleh alat-alat bibit bawang merah orang-orang ini timun juga kalau timun paria gambas untuk menghindari dari rangan semut teman-teman semut urat ini bisa nih aplikasinya pokoknya kalau timun kan itu tidak sampai berapa sampai 500 gram ya kira-kira saja kalau untuk keterangan di jagung 20-40 kg per benih nih jadi kalau untuk apa namanya bibit itu kira-kira saja bahan aktifnya karar bosulfan 25% teman-teman ini memang insaktisida sistemik kontak dan juga lambung jadi kumprit sistemik kontak dan juga lambung teman-teman ini selalu basen pakai di semua perlakuan benih untuk menghindari tanaman atau benih yang baru kita mau aplikasikan dari serangan semut kalau untuk timun itu semut teman-teman itu rawan sekali nah di kesempatan ini memang basen ini menanamannya prosesnya di musim penghujan di musim penghujan ini penanaman timun di musim penghujan dan mudah-mudahan nanti bisa maksimal karena memang kalau di musim penghujan musuhnya cuma satu kalau timun yaitu jamurnya jamur ini harus kita antisipasi untuk perlakuan fungisidanya harus lebih kuat kalau di musim penghujan teman-teman seperti itu sudah siap langsung ditanam di medianya disini biasanya menggunakan media jarak tanam maksudnya 55 x 50 cm jadi satu lubang satu satu lubang satu tuh eh sih itu teman-teman jaraknya itu nah 55 55 x 50 cm karena memang kemarin mode tumpang sehari jadi tengahnya ada tanaman apa namanya terong dulu ini teman-teman kembang kol dengan terong jadi penanaman seperti itu nah eh sebisa mungkin kalau sudah seperti ini eh ajirnya juga harus mengikuti agar nanti perawatannya lebih maksimal ajirnya langsung sudah dipasang kalau sudah tumbuh teman-teman karena memang timun 30 hari saja sudah bisa dilakukan pemanenan ini seperti itu ajirnya harus mengikuti ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk dokumentasi saja sebetulnya teman-teman jadi saya saya ulangi untuk lahan ini lahan 100 subin lahan bekas gembang kol bunga kol kemarin bayisan hanya cangkul menggunakan cangkul biasa pupuk dasarnya hanya SP ENP kaposka 120 kg dan kapur dolombe nya 3 kintal jadi memang kalau untuk SOP nya kurang-kurang kurang maksimal cuma disini bayisan kejar target kejar harga teman-teman karena posisi saat ini timun mulai turun di daerah bayisan dan untuk pelakuan benihnya bisa menggunakan teman-teman menggunakan insektisida marasal bahan aktifnya karpusulfan 25% ini bisa untuk mengatasi sama orang-orang lalat pipit semut di jagung bedelai padi bawang merah timun paria gambas aplikasikan saja tidak apa-apa teman-teman itu bagus untuk perlakuan benih dengan takaran kalau untuk benih ini kira-kira saja dicampurkan diaduk merata sampai merata baru ditanam di media tanah intinya seperti itu mudah dipahami tentunya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat video singkat ini dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan suka tombol subscribe agar nanti channel petani mudah semakin berkembang dan channel petani tentunya dan bagi yang sudah subscribe bagi jendokan selalu mudah-mudahan diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekitar biasa salam petani mudah Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih